selamat datang teman-teman sekalian kembali lagi bersama gue Zyrapier dan di video kali ini kita akan melanjutkan lagi story dari game Genshin Impact oke game Genshin Impact ini udah update ya guys dan kita akan ngelesain story yang yang ini dulu guys yang ini dulu ya yang quest suku kisah kesukuan bunga bunga bersayap ini sukunya si Kaskah kita akan selesaiin dulu yang ini ya oke ini dia questnya quest telah terbuka silahkan presa di menu oke dan ya sebelumnya juga gue tuh udah ngerjain yang ini dulu guys yang quest sukuan yang penguasa angin malam ini cuman yang bagian ketiganya tuh belum ready ya guys ya jadi patch depan kayaknya pilih gue patch depan dan kemungkinan citlali B5 akan menjadi B5 dan menjadi salah satu karakter yang akan muncul di quest sukuan nanti menurut gue feeling gue sih mengatakan seperti itu ya guys ya oke jadi kita akan fokus aja dulu di kisah kesukuan yang bunga bersayap ini ya guys ya ini sukunya yang Kaskah kita mode fokus udah mengikuti udah oke ada disana ya guys ya ada disitu wah patung nesepannya jauh juga bre oke kita langsung saja ya guys ya untuk karakter baru Kaskah sama Ororon udah coba guys cuman ya bagus kok bagus Kaskah bagus guys berpupuawan lah kalau Ororon itu dia tuh kayaknya jadi sub DPS gitu loh mungkin bisa jadi baper mungkin dia tuh baper sih belum dicoba lagi kalau untuk Ororon ya tapi disini kita akan quest aja ya guys ya kita fokus quest dulu oke apa sih bre apa lu apa lu apa lu aduh gue lupa belum ini ya elah damage gue gak ada loh ini dia resist ya musuhnya cuma satu guys oke udah kebuka ya guys ya dan ya ini boss baru ya ini untuk boss yang baru dan kita akan fokus story aja dulu ya guys ya oke 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 nah ini questnya guys questnya guys gue kira gue ngetrigger sesuatu gitu ya oke kita tanya ya gue pikir kita tuh bakal langsung ketemu si kaska disini loh ternyata enggak ya biasanya sih kalo karakter playable nanti di bagian story ketiga guys munculnya tuh aduh kenapa dek oh kaska udah ada nih guys di story bagian pertama loh begitu ya kita lebih baik berikan dia sendiri guys oh iya guys storynya ini story kesekuan si kaska ini dimulai sama quest yang interlude yang arkon nanti kita kerjain juga ini tuh ceritanya tuh sesudah kita perang ini guys perang yang ada di natlan guys jadi ya mungkin itu salah satu pejuang suku sayap yang kehilangan sobat dekatnya atau keluarganya gitu guys sama kayak si kaskan ya aku senang bertemu denganmu juga oh nama cewek yang tadi di jembatnya tuh koilur ya dan nih hapipsnya juga lagi hujan guys akan-akan menandakan ya memang banyak kesedihan disini tuh koilurって asokの hasiにいる honna no kono koto ka honte oite hontani hii no kaio mochi aizu ga umui cimete ansin shiro zoku ya no alpa san cita-cita yang setenggi langit ah kayoku no tsudoiには elito hikobutaiがあるんだ karela wa kukuryu ni notte soraを kakemawar tada sora kakelu kisiになるには kanari kodo na gijutsu na iru si kukuryu ni mito metemorao oh begitu ya jadi suku bersayap ini banyak penunggangnya ya koriulurは先日の hikobutaiのために penunggang itu kayak itu guys mungkin yang mengendarai sauryan gitu lah terus kamu bilang dia sudah tanpa sayap maksudnya apa oh bukan ini guys bukan kehilangan orang terdekat saat perang guys tapi dia tuh gagal ujian guys gagal ujian dah akhirnya mereka berhenti mencoba orang yang memilih jalan itu kami sebut tanpa sayap oh begitu ya so それで 最後には buzokuからも 追放されるのか eh gak mungkin sampai diusir juga lah hmm そんなはずがないだろう 貴重な戦士だぞ huh hukuriouは zwissinの yingyikunan yingyikunan 武俗は そこに属する yingyikunan yingyikunan yanganda tamipunan yingyukunan yingyukumunan 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 yingyukumuni yingyukumunan 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 Kerjaan Kaskar sekarang mengawasi si Koilur ya. Iya, Kaskar juga ya. Gak apa-apa nih. Maksudmu si Yulan? Iya. Maksudmu si Yulan, Nya, no Shkar iskaupu. Sebelum siyta Kukuru. Lukaku, sebeg kukuru di generisionalisara. Sibiku di generisionalisara, nisah sebeg kukuru di generisar. Maksudmu siyreti keragosi, pernah mungkin siyreti kekukuru di generisara, Sebenarnya, kita akan menyerangkan diri. Kita akan menyerangkan diri. Apa-apa saja? Kita tidak bisa membantu dia? Kita berharap, tapi... Dia tidak tidak terlalu buruk. Tidak tidak terlalu buruk. Tapi untuk menyerang lagi... ...Kori Yule sendiri tidak bisa menjelaskan diri. Saya akan kembali dan meneruskan diri. Dia yang benar-benar tidak terlalu benar-benar. Kalau ini, saya akan menjelaskan diri. Buat pemandangan guys, buat pemandangan bagus banget Udah Paimon jangan so bener Paimon Kayaknya boleh juga sih Jadi kita pancing ya Yaelah Dimana nih, oh ini Yaelah kita pura-pura jadi kukusahurusnya coy Yang bener aja bre Kalo gini sama aja kayak menipu loh Mas Aether mana setuju-setuju lagi Oh guys bisa terbang guys Jadi kalo kalian gak punya Kaskar bisa pake ini aja Cuman ya lebih cepet abis sih Jadi kita menyatu sama itu tuh bukan cuma dari gameplay aja ya Bukan cuma dari gameplay aja ya Ternyata di storyin guys disini guys Kita menyatu sama salah satu saurian tuh Oke suasana suara hati Suara hatinya sudah membaik Sekarang tinggal tunggu dia meleng lalu kamu deh Ya gak mungkin semudah itu Aether Kamu mana setuju-setuju aja sama saran si Paimon Oh tuh Kaget lu Ya udah sini aku temenin ya Kita pura-pura jadi kukusahurus dulu guys Aduh kayaknya sulit tuh Aku mana bisa bahaya-bahaya Sejagapan sih Aether jadi penakut begini bre Dawat di tugangnya orang saja belum pernah Apalagi sambil disuruh gerak kayak gitu Waktunya kabur dah Sempatan kabur Jangan suasana orang itu Kamu jadi bisa kabur dengan mulus tanpa dicurigai Ya aku tau guys Si Paimon tuh pengen nyaranin agar Bisa membalikan kepercayaan si NPC yang barusan Cuman menurut gue itu sama aja kayak menipu loh Aether mana setuju lagi dia Kayaknya si Kaska sih yang manggil nih Yang Nyoel tadi kayaknya skas-skasih Kayaknya si Kaska sih Kisah Kisah Suka Kisah 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 itu siapa tuh Alfa oh tetua dia tuh salah satu tetua ya kokoboy banget guys pakaian khas di suku ini koboy-koboy semua nih kayaknya nih 再始動? なんだ急に しかも続おやじきじきに 恥ずかしい話だけどね この間の試練 開始前に会場の検査が しっかりできていなかったのよ それで実力を発揮できなかった人が多くて だから終わった後に点検してみたら 会場にかなりの問題があったことが発覚したの これは私たちのミスだと認めざるを得ないわ 償いになるとは思えないけど なんだ急に しかも続おやじきじきに 恥ずかしい話だけどね この間の試練 開始前に会場の検査がしっかりできていなかったのよ それで実力を発揮できなかった人が多くて だから終わった後に点検してみたら 会場にかなりの問題があったことが発覚したの これは私たちのミスだと認めざるを得ないわ 償いになるとは思えないけど 謝罪も兼ねて できるだけ早く みんなに飛行試練の再指導を知らせよと思ってね そんなことが シャスカ このお二人は 旅人とパイモンかしら おー たびびととパイモンかしら おー たびびととパイモンかしら かよくのつどいでは強い戦士が尊敬されるの 君たちを招待できるのなら どんなに豪かな場を用意してもいいくらいよ この間の対戦にもし君たちがいなかったら アビスによる災害はきっと 飛行技術で言えば あなたほどすごい人は うちの部族でもまれだわ んまそかかわせ かゆくのつどいの人たちって いい人たちばっかりだな ぜった行くぜ ただ残念だけど 今は試練の再指導を 他の人たちにも知らせにいかないと アルトさん あたしもいっしょに行く あたしもみんなに はやくこのことを知ってもらいたい あら それじゃあチャスか お二人のおもてなしを お願いしてもいいかしら もちろんだ じゃあ後で コクヨーセキのトーテムポールの下で おちあいまし あ OKOK もう遠くへ行ったな さて 担当ジョクニューに聞こう いやいや itu gue itu juga saran dari Paimon itu gue berubah jadi Kukusaurus kalau mau salahin Paimon ya salahin Paimon aja さっきコリュールの増えに応じた ククリューのことだが あれはお前の計画か 私は小さい頃から ククリューと共に暮らしていたからな あのリューが飛んできた時 どうもいわかんがあった aku dibesarkan oleh mereka aku tau ada yang aneh begitu liat dibesarkan oleh mereka maksudnya mungkin tumbuh bersama kali ya 動きやけはいには お前の影さえ感じた だからお前が何かし これ以上は問い詰めないし 勝手に推測していいふらしたりもしない それにお前が ガチャがいす たとえジョージントは違う能力を持っていても おぺろがし ただしいところで使ってくれる tapi aku tadi sama saja nipu si koilur loh itu adalah mananya yang demi kebaikan コリュールに足りないものは teknikではなく 自信だ お前はあいつの中にある 矛盾という対立を 調停してくれた かてを気にすることはない たとえお前がやらなくても 私も母さんに ひとしわ言ってもらおかと 考えていた その方が コリュールにバレたとき ややこしくなってただろう お前が kita gak melakukan hal yang barusan kemungkinan kita juga akan melakukan yang sama cuman dengan cara yang berbeda guys kayak manggil Kalkusaurus yang lain lah untuknya semua berakhir dengan baik sih boleh 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 ayo oke kita jalan-jalan dulu guys ke suku bunga bersayang coba apa ya bre oh ke atas oh ini lip balon terbang ya lipnya coba apa ya bau yang dibuat tapi boleh kira to uh eh ha eh ap dana wah Makanya latihan itu Paimon Makanya Paimon berusaha dong latihan juga Kalah loh Paimon sama yang lain Selama itu, ada yang berlaku yang berlaku Seorang putih yang berlaku Masalahnya, masalahnya Masalahnya, masalahnya berubah Masalahnya, masalahnya berubah Apa? Kau perempuan! Kau kembali? Kau perempuan! Kau perempuan! Masalahnya, sekarang Kau perempuan dan Paimon Kau perempuan dan anak Maksudnya, si duo perjuang legendaris Ini kabarnya ya? Bolehlah, bolehlah guys Udah pastilah gitu lah guys ya Kabarnya pasti begitu lah Walaupun nasibnya si ether doang sih Densis? Ya, ya! Masa itu adalah orang-orang! Sugee ya! Kukriu, jangan lupa berbicara. Jangan lupa berbicara yang berbicara. Jangan lupa berbicara yang saya, tidak bisa berbicara. Tidak ada kekuatan Anemo. Hey, ya. Tidak ada kekuatan Anemo. Tidak ada kekuatan Anemo. Tidak ada kekuatan Anemo. Tidak ada kekuatan Anemo. Ini adalah orang-orang yang penting. Lepas itu, saya akan berjumpa dengan Aalpa. Koti, Sebelumnya, Tidak ada kekuatan kekuatan. Tidak ada kekuatan diri. Kapak, Tidak ada kekuatan diri. Tidak ada kekuatan diri. Sudah selesai? Tidak ada kekuatan diri. Tidak ada kekuatan diri. Halo. Tidak ada kekuatan untuk berbahaya. Tidak ada kekuatan diri. Tidak ada kekuatan kekuatan di dalam ada kekuatan. Tidak ada kekuatan diri. Ini adalah, Jatran yang berhasil menolong kekuatan. Lalu, Wow, kuat, Dari kau atau dapet? Kau bisa mencari kata? Kau bisa mencari kata, Yatoran pasti berjaya. Kau, kau bisa mencari kata. Kau, kau lebih baik... ...tentu... ...tentu... Koko? Ya, betul. Kau pasti, itu juga. Kau sudah menjadi seorang kata-kata. Kau sudah menjadi seorang kata-kata. Tapi, Kau tidak bisa menjadi kawaman. Terima kasih telah menonton. 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 disana tuh ah penunggu ya dia cerita kalau kamu tukang kamu dari rumah terus katanya hampir semua anak seumur kamu pernah kena boge mentah kalau sekarang penyabar ya si kaskanya kalau dari cerita tadi sih lebih parah bukan sebuah pendek lagi iya nih soalnya ini pahlawan ini guys pahlawan suku bunga bersayap jadi kamu yang bawa chaska pulang ke suku oh vision dia juga anemo guys ketua alpa juga punya vision nih anemo ya sama kesih kaska tuh kan guys rbc natlan ini oke oke guys semuanya tuh pada punya vision juga tuh kebanyakannya ya waktunya memang cepat sekali berlalu kebanyu Terima kasih telah menonton! 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 Satu-satunya terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Tapi kebetulan lagi sibuk nih Lain kali aja ya Oke guys kita sapa-sapa lagi yang lain nih Nah kita sapa si pirang ini guys Terima kasih Terima kasih Oke 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 Wah berjatuh Oh tempat apa tuh coy Gue belum kesana sih Juna Mata Oshkanataを見てるのか Oshkanatlan Juna 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 Bertahun-tahun itu guys Tapi karena tekadnya kuat mungkin ya Dia tuh bisa jadi ini lagi Penunggang lagi Kayaknya pilihan baik loh guys Kita menghibur si koilur nih guys Memang bisa pakai cara itu juga sih Oke Bagian pertama selesai Bagian pertama aja udah 42 menit loh guys Oke udah di bawah Eh bentar 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 Oke udah dibuat Kita aktifin dulu ini guys Telepor wave point Oke Oke waktunya kita terbang guys Kita terbang kesana ya Eh di bawah guys Di bawah guys Oke Oke Oh ini beda lagi Inkanak Manajer ya Manajer ya Ariana Ujian penerbangan Oke 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 jadi ya bagian 2 guys Malam sebelum ujian Ini beneran cek 1-1 mbak Mana Mana disana semua lagi Oh eh Kita Eh iya Gue sampai gak sadar loh guys Kita pakai kaskal loh Tuh nih Oke oke C berapa nih C3 coy Gila bre Wuh ini C2 nya mantep sih guys Kalo sekalian dapet C2 Kalian mantep nih DPS nya bakal OP banget Oke guys Karena kita ini kasih uji coba Yaudah Kita langsung aja Dan Wah start nya mantep sih Lumayan nih bagus Eh Tadi ideal animation nya coy Gak liat kok ideal animation nya Oke Itu ideal animation yang pertama ya Coba kita ini lagi Ada lagi gak ideal animation nya Animation yang pas buka ini Buka topi Buka topi Gue langsung out aja bre Nah ini nih Wah cakep guys Kaskal emang cakep sih Terus Oke kita ke atas Tuh kalau ada kaskal enak banget Eksplorasi disini guys Gak perlu orang untuk menyerang balonnya pada saat yang tepat Supaya si bom jatuh tepat di atas pancoran beres Kayaknya bisa Balon yang di atas disana punya kamu Hmm Ada yang mana Siapa yang menyerang balonnya Tidak ada yang menyerang balonnya Oh itu bukan Entah punya siapa katanya Tidak ada yang menyerang balonnya Ini gue harus gimana sih Oh disini mungkin ya Tembak disini Untung ya Tidak ada yang menyerang balonnya Tidak ada yang menyerangardi Yakin Lu kan Oke Oke kita tinggal Bantu yang lain guys Wah enak sih Oke kita bantu yang disini dulu Kukul semuanya sekaligus Entah kita tanya dulu ya Oh dipukul dengan keras Tunggu 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 karyonek singgaku kemarin aku pikir aku sudah berakhir aku sudah berakhir aku sudah berjalan di sini terima kasih Oh Oke Oke Kenapa itu ya Kenapa gue itu guys Tadi kena damage loh Oh itu tuh panas berarti ya mungkin batunya Oh itu ada minigame juga ya Itu minigame sih Oh Oke Kita coba Aku yakin aman sih Pake siapa coy Pake skaska Oh Oke Kesini ya Yang lain pake kukusaurus Terus dia pake pistol guys Bukan pistol sih Meriam ya Pake meriam nih Loh kebawah gimana ya Loh ctrl kiri Oke Percepat aja Kalo dia bisa kebawah ya Kalo si Wawan gak bisa tuh Oke Ya tungguah Jangan-jangan ini pedagang yang tadi datang ini guys Buat negosiasi gitu loh Iya loh Emang kukusaurus Segaras itu Jangan-jangan diganggu sama kalian nih Oke oke lah Kita cek dulu ya Mana coy Wah ada rusak bre Wah ini ada tetua Alpa nih Iman-jangan diganggu sama kalian Nenso Tumasa sudah sudah beruntung! Nenso Tumasa? Terima kasih. Ini adalah bagian yang sangat penting. Mungkin ada hal yang terjadi... Anda, Anda, yang sebelum Warmi berkata. Anda, Anda ingin berkata. Oh, benar. Belum di sini, saya akan keras. Anda seperti sagt. вони berkaraktur. Karena itu, papanik singal pembekalau? bersorga di sini adalah hal yang sangat sobat. Tidak macam tentang melon dan 500 rindo. Saya jauh tidak ar perquèkuk abad weilan kita! Minitakan, jadi kita tidak harus apun mereka. Daripada kita tidak perlu menjaga ini lagi. Apa yang terjadi dengan perayaan peryajaran peryajaran? Peryajaran peryajaran... Tidak ada nyamuk yang terbang disini ya? Bukan nyamuk sih, guys. Apa tuh? Laron nih. Di itu... Di itu, di lightning gua coy. Lihatin apa? Loh. Ada sayap kukusaurus dan bercak darah. Hulu berdarah. Wah, mencurigakan berarti ya. Pedagang yang tadi mencurigakan nih. Isi dia tersebut terlupakan dan suku bunga bersayap kembali damai tentram. Beberapa hari berlalu tanpa peristiwa. Oke, quest bagian kedua selesai. Wah, susi, guys. Pedagang yang tadi susi. Orang-orangnya udah pada ngumpul disini ya. Oke, kita temuin si Kaska ya. Ya, datanglah. Ya, datanglah. 3... 3... 2... 1... 2... 3... 2... 3... 2... 3... 3... Ini pedagangnya dari Ponten sih, yakin nih Bayangkan, berapa banyak tragedi yang bisa kita hindari karena kita punya alat itu Rekaskan masih ini ya, merasa bersalah tuh guys Kayaknya agak pro kontra sih menurut gue ini Iya sih, tapi kan bahkan Kaska aja harus naik Kukusaurus waktu ujian Betul, terus ujian ini kan tujuannya selain menilai kemampuan terbang juga sekaligus mau tahu kemampuan kita bekerja sama dengan rekan Saurian Oh itu tujuannya Eh, kenapa kita kaget soal jetpack ya? Padahal si Kaska aja bisa terbang pake meriam loh guys Dino masih yang bagus kalau bisa segera diadaptasinya lebih bagus Ini barang baru yang belum jelas semua datanya harus hati-hati sih Ini sih harus hati-hati coy Ini masih baru Bukan gak dihitung Karena kita tidak punya pengalaman, bener tuh Nah ini bener nih Lebih baik untuk jangka panjangnya, aku kira lebih baik kita mulai dari memahami 100% cara kerja dan posyarat ini Setelah itu kita bikin paket ujian baru dengan standar penilaian baru Khusus untuk kandidat yang menggunakan sayap Logistone Sebenarnya bisa dikombinasikan sih guys Kalaupun jaga-jaga nih ya, jetpacknya kenapa-napa Selama mereka punya windglider yang kayak punya si Aether Ya, windglider yang dipake di Mondot Harusnya sih Mereka gak akan kenapa-napa guys Tapi kan ini Natlan, mereka kan gak punya windglider guys Iya loh, jetpack dikombinasikan dengan windglider guys Ya ibarat kita pake si Kaska aja Ketika udah ngeskill kita pake windglider ya Kayak begitu guys Soalnya windglider tuh bukan cuma Apa ya guys Bukan cuma Fitur in-game guys Tapi ada story-nya juga waktu di Mondot itu Kita diajarin sama si Amber Tapi ini kan Natlan ya Jauh banget tuh Mondot coy Khususus menyerang para pedagang lagi Tuh kan para pedagangnya diserang lagi Pasti ada alasannya nih Oh, kami ikut Ikut, ikut, ikut Tempat kerja nih coy Kita bantu Kaska nih Acir, jauh coy Jauh juga ya Dari sini loh Oke, mana-mana Oh, dihadang tuh Dan balik lagi kenapa bisa Serem bre Bukan serem sih Malah lebih ke imut kali ya Ya, tapi kan ada laran guys Kenapa nih laran Terbang ke dua Walaupun cuma satu sih Itu muncul dari mana sih Jadi selah-selah kali ya Jangan lari Percuma Dia punya sayap Balik lagi ke sini dan hadapi Zain Tepat waktu guys Aether masih nyusul Lari coy Aether masih nyusul Lari coy Aether masih nyusul Jadi bener kamu rupanya Kakak Oh, Kukusaurus yang merawat si Kaska Waktu kecil mungkin ya Iya, iya Gak salah denger kok Oh, pergi lagi Koya Tunggu Oh, namanya Koya Kita langsung samperin aja Kaska guys Tanyalah Ya kamu berbegis aja kan Gak mau kejar Gak mau kejar Cuma dia jagonya Hapus jejak Kalau sudah berhasil kabur Tidak ada yang bisa kejar dia Wah, bahkan Kaska-Kaska pun bilang begitu loh Berarti dia lebih jago terbang Daripada Kaska-Kaska dong Aku tidak pernah main petak umpet sama dia Aku tidak pernah main petak umpet sama dia Waktu kecil Waktu kecil ya 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 Kau tahu Kau tahu Kau kaya selamat menikmati tidak semua kukusauru serama sama manusia misalnya Koya dia baik sama aku karena kami besar bersama tapi dia kurang suka sama manusia pada umumnya tuh sahurian aja punya perasaan ya guys ya layaknya manusia ya tapi kalau kaskah sih kasusnya bukan manusia dia elk guys tuh telinganya runcing iya gak sih guys ada berapa ras sih di Genshin ini jadi kesalahpahaman mungkin ya dia mikirnya manusia mencurinya kak mencuri kamu dari dia padahal mah enggak ya tapi pada masa-masa awal itu kami masih dekat sekali dan tiba-tiba tau-tau harus berpisah ya oh begitu ya aku sulit menyelesaikan diri dengan kehidupan di kampung suku jadi setiap ada masalah aku bakal kabur ke alam liar untuk curhat sama Koya kenapa orang-orang Natlang ini bisa komunikasi sama Saurian ya soalnya Saurian juga ngerti bahasa manusia guys ada sih di story yang suku ini nih suku penguasa angin malam ya sebelumnya gua ngerjain cuman belum dilanjut guys belum dilanjut jadi salah satu tentuannya itu adalah Saurian guys dan bisa komunikasi juga paham gitu ya dia tuh nanti paling gua upload video yang tentang kisah suku penguasa angin malam nanti pas ada si Citlali aja pas ada bagian tiga nya guys soalnya kurang si Citlali nya dong tuh sortus di kanil non yang ada di rumah kurang одна kuning sehari si artinya penser pergi b murid si Kalau pada suatu hari gantian Koyang pergi dari sayang, dia datang ke tempatku buat ngajak pergi dari suku dan tinggal bareng di dalam liar. Bisa sedekat ini loh guys. Kaskak dengan Saurian, yaitu Koya ya. Udah bener-bener keluarga mereka. Sejauh yang aku ingat, kayaknya itu pertama kalinya dia sengaja datang ke pemukiman manusia. Ya, intinya si Kaskak nolak deh. Tidak juga, aku bingung. Oh. Oh Dia masa terlihat nanti, marah, lalu terbang pergi. Kami tidak pernah ketemu lagi sejak saat itu. Sampai hari ini. Berarti itu waktu si Kaska masih kecil loh guys. Udah gak ketemu lagi sama si Koya ini ya. Aku kan tidak coba loh ya. Aku bahkan pernah tanya Bunda dimana sarang baru Koya. Bunda yang dimaksud ini. Bukan ibu yang manusianya guys. Bukan yang di suku bunga bersayapnya. Tapi si Sauriannya ya. Bundanya itu ya yang ngerawat si ini juga. Si Koya sama si Kaska waktu si Kaska masih di alam liar. Tapi Koya pesan supaya tidak kasih tau aku dia pindah kemana. Jadi gak dikasih tau ya. Kasian Bunda harus ada di posisi kejepit diantara kedua putunya seperti itu. Makanya aku tidak tanya lagi dan tidak cari lagi. Tapi setelah hari ini. Oke oke. Jadi bukan karena pedagangnya yang susu ya guys ya. Gue udah curiga loh. Kita tanya dulu ya ini. Oh malah khawatir ya. Kita telepore ke sini ya. Kita telepore ke sini. Oh ini kayaknya ketua sukunya nih. Abundi nih namanya. Setelah mengobati yang luka. Mutata mengumpulkan seorang. Eh jangan begitu coy. Gitu-gitu juga Saurian ini sudah menemani suku kalian loh. Jangan bicara seperti itu loh Waskar. Ini Waskar karena dia gak lulus langsung nyalahin Saurian gitu loh guys. Lihatlah. Jangan lupa seperti itu. Kukuryu adalah teman-teman yang saya. Kaya ku Tudoi. Kukuryu adalah teman-teman yang saya. Mulai deh ada kontra nih. Kasuka turun tangan lagi coy. Tantara Suku lagi menceritakan masalah ini. Apa gunanya menangis satu keselesaian. Oh berarti bukan cuma mereka doang guys. Semua utamanya kan sayap Plo Giston dan juga Koya. Ya jadi ada pertanyaan. Mau gunakan teknologi apa maksimum pakai cara lama tuh. Di pikiran orang-orang suku ini berpikirinnya seperti itu guys. Oh guys. Kepala sukunya tuh si Mutota guys. Bukan yang di dekat totem itu ya. Ini kepala sukunya coy. Aku khawatir kesalahan kota barat terulang. Kesalahan kota barat terulang. Dulu kebencian Okan Agung terhadap Saudian nyaris melulontak. Melululantakan perdamaian yang mati-matian diciptakan oleh Arkon Pyro. Ya kan emang sejatinya orang-orang datang ini harus bersama Saudian juga kan. Iya gak apa-apa. Tidak usah dituliskan. Aku siap kok bantu. Kasih itu temanku. Suka Bunga bersih juga temanku. Betul, tidak. Tidak. Saya berhati-hati, saya berpikir. Saya juga ada. Saya juga berhati-hati. Tapi, saya juga berpikir. Saya juga tidak berhati-hati. Jujur ya aku jadi agak curiga Ya sebenernya gue curiga sama pendagang itu loh Ini ada dalangnya nih Oke Ya kalau misalnya tahu langsung bisa lebih lanjut disini Tapi emangnya dia mau bicara dengan kita Saksiknya dia masih belum memperlukan saya Karena dia masih memperlukan saya Untuk memperlukan hal yang mengatakan hal yang berbual Ketika dia memperlukan hal yang berbual Sekarang kita akan bertemu saya. Ada yang ngomong. Siapa, bre? Bapak jadi gelap begini ya? Bentar-bentar ada yang minta bantuan, guys. Tapi dimana, guys? BSKJD Jadi. Hm. Kita, suara wanita yang gemetan. Digerobak, coy. Yaudah kita tolong dululah. Yang bis Cusat ini kita ambil aja dulu. Bapak cuma common chest. Bebas, akhirnya bebas juga dari kandang Jahanam ini Panas dan sempit sekali di dalam sana Bau pula, padahal terjebak cuma setengah hari Tapi umurku rasanya berkurang 2-3 tahun Siapa kamu dan kenapa bisa ada di sini? Cakep dia guys Aku peringatkan, ah peringatkan dulu Nama ku Kanulam, salon imam suku penguasa angin malam Latihan ku masih lanjut Dan para tetua suku bilang banyak harta pusaka tersebar di seluruh Natlan Tanah cari hata kalun, kamu lah begitu katanya Intinya aku diusir dengan dali di seluruh latihan Ya, ternyata aku mendengar ada harta di dekat sini Yang bisa ditemukan dengan mengikuti jejak binatang Tapi entah maksudnya Samterbis atau apal kaya Intinya penolongku yang baik, aku mengikuti Samterbis Sampai ke kemah orang-orang ini aku dikira maling Dan akhirnya Oh, dikira maling Gue jadi merasa bersalah loh guys Ngehajar orang-orang ini di situ loh Guru-buru dapet harta kalun terkubur Yang ada aku nyaris dikubur Tapi istrinya kita harus nyelamatkan dia ya Pertunjuknya kurang lengkap sih Ya betul, hari ini tidak boleh gegabah lagi Mungkin itu hiwanya dari kejadiannya kali ini Aku harus mandi kembang ini Baunya nempel banget nih Masih banyak Makasih banyak penolongku yang terbaik Ini ada sesuatu Tolong jangan dilihat nilainya yang tidak seberapa Karena disisikan dari anggaran perjalananku yang amat sangat terbatas Oke, terima kasih Wah, lumayan guys Lumayan loh Lumayan guys Dapat 40 primogem Untung gue Untung kita nyimpang dulu disini ya guys ya Tinggal dulu disini loh Gak apa-apa lah Lagipun mereka bakal respawn lagi kok Kita langsung aja ya Oke Jadi waktu kecil kamu tinggal disini ya Waktu kecil aku suka loncat dari puncak pohon ini Dari puncak pohon ini Terus Kak Koya yang akan terbang dari teras sana Dan menangkap aku sambil terbang Bobinya agak main Agak ini ya Masih kecil itu guys Atau kadang kami berdua terjun dari Atas pohon Bikin manupur di udara Lalu aku dilempar ke atas teras Ya, sepertinya menyenangkan juga sih Kalau kami agak gedean Tempatnya pindah jadi kepi sesir Cari tempat yang lebih tinggi Aku sih suka ya Jadi waktu yang ada Kita berbicara lagi Sekarang kita harus berbicara Bikin manupur di udara Oh itu bundanya ya 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 Tuh aku lebih raja dengokin bunda Daripada ayah Kusco Kalau pakai bahasa manusia Namanya cimpu Oke Salam kenal Kamu bisa bahasa suru yan Enggak sih Enggak pasti Tapi bisa paham Tapi itu pun cuma Kalau bicara sama bunda dan kakoya Karena aku dibesarkan sama mereka Kemudanya Jangan kata Jangan Kita Gila Jangan Seguh Jangan Gila Kata Jangan Terska menyaksikan situasinya ke Cimpu pakai bahasa isyarat. Tante Cimpu tahu sesuatu. Maksudnya tidak, Kak Koya sudah lama tidak mengunjungnya. Apa katanya? Terima kasih, Mbak. Oh, oke, oke, oke. Pakai ini saja, guys. Ini buat apa ya, by the way? Kalau sudah kaskah sih lebih cepat, guys. Oh, ini juga cepat sih. Wah, enak juga ya bisa terbang begini, guys. Sayangnya cuma bisa dinatlan aja ya ini. Eh! Mending kita kesini dulu, guys. Boleh nggak, guys? Kalau kita menjelajah aja lah, nggak apa-apa ya. Aktifkan patung The Seven aja dulu, guys, ya. Oh! Bentar, 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 bentar. Bentar, isi, isi dulu, isi dulu, isi dulu, isi dulu. Amun, isi, isi, amun, isi. Nah, bentar, bentar. Kita isi dulu, guys. Isi dulu, guys. Oh! Bentar, bentar. Kok hilang? Oh, nggak usah asepin terus, guys. Tuh, kalau cuma gini doang, mengendalikan angin, nggak akan ini, nggak akan ini. Kita masih bisa terbang gitu loh. Tuh, meskipun udah habis, masih bisa terbang, ya. Eh, kita isi lagi. Eh! Bentar, 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 bentar. Bentar, bentar, bentar. Oh, ini buka dulu waypoint disini, ya, guys, ya. Nggak apa-apa, guys. Kalian kita uji aja gitu. Ini makin mantep sih, ini serius. Explorasinya makin mantep sih. Oke, waktunya kita terbang ke situ. Patung The Seven yang ada di sana. Oke. Kita hemat-hemat aja, ya. Kalian lihat itu. Itu tempat apaan, guys? Ini tempat guno, sih. Kayaknya mungkin nanti bakal ada story-nya, sih, guys. Kayaknya quest yang interlude itu story-nya kesini, guys, sih. Loh! 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 Kok gak bisa? Loh! Loh! Tidak bisa coy Tadi ada sesuatu sih disini Nah nih 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 Apa nih aktifkan Huh apa tuh Usah kita diserang dong Eh jangan-jangan yang tadi tuh si Ecegat guys Ternyata pertolongan kita dengan si Ecegat Masih ada loh Aduh dulu Paimon sakit sih Sakit nih Oh iya guys si Ecegat guys ada lagi guys Mungkin pertolongannya udah berakhir loh Ternyata masih ada nih guys Nah si Ecegat itu Kalo misalnya kita memicu question ya tuh bakal Ini guys Bakal langsung muncul gitu loh Tuh Ecegat Sebenernya nama ini yang namain gue guys Itu seharian yang kita temuin waktu awal-awal ke Natlan guys Jadi ya jadi teman kita lah Mirip-mirip arah-arah lah Oke ini apa bre Bentar aja lah ya Bentar aja Bentar aja Kayaknya aku pernah dengar Bentar 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 Aku cuma pengen aktifin patung The Seven Paimon Ecegat naga jahat Ecegat naga jahat Oxnathlan Ini namanya Oxnathlan Oxnathlan guys Nama tempatnya Oxnathlan guys Bagus banget guys Tempatnya guys Tidak sengaja aku memicu sebuah quest lagi World quest arah-arah Apa nih Cerita saat ini masih berhubungan dengan pertolonganmu di masa lalu Apakah kamu ingin melihat kilas balik dari pertolongan tersebut Lain kali Lain kali Boleh lain kali ya Lain kali aja ya Gak apa-apa ya Lain kali aja Nah ini tuh world questnya guys Tempatnya ini juga ya Gede juga Oke oke Wah kalo balik lagi jauh juga sih ini guys Nanti 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 Oke Ini Bentar bentar aku gak mau quest yang ini dulu Ini quest dunia guys World quest Jadi kita Quest yang ini lagi ya Kita fokus di quest yang ini aja Tauan sini bisa gak ya Bentar bentar siapa tau Ini guys Masih ada yang bisa kita ambil Nah ada kan tuh Yuk kita terbang ke atas dulu Biar kasih ini guys Tuh oke Wuh terbang enak nih Coba bukan cuma di Nutland aja ya Bisa terbang begini tuh Di region lain kalo bisa enak juga nih Waduh ada laron lagi coy Oke udah Isi lagi Jangan bilang di atas Tarang ini di atas tuh kayaknya Oh udah gak Udah udah Memicu questnya lagi ya Sampai jumpa di atas tuh kayaknya Oke oke Oh ini koya nih Bahasa apa mereka Kayaknya ini lebih remi dari perkiraan Ada bukti-bukti yang menunjukkan kalau Kakoya pernah jadi korban serangan manusia Apa? Kenapa? Tuh guys Gak mungkin si Saurian ini menyerang itu menyerang sembarangan guys Yang diincir itu cuma pedagangnya aja guys Pedagang yang tadi tuh sus tuh Emang tuh Chime anaknya Kakoya diculik oleh mereka Mereka datang dari laut Lalu mengambil Chime ketika hari gelap Mereka ya Mereka tuh 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 Sampai nanti Tuh 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 Kemudian, ke sini! Cepat, cepat! Kamu... Kamu datang ke sini! Nen...Nenso Tumasa! Cepat, cepat aku! Nenso Tumasa seperti yang membosankan! Tidak! Mereka telah menakutkan diri. Jika ada yang terbang, ke... Malah bengong si Ether lagi! Si! Tuh, kasih aja pakai kekuatan anemonya, guys. Si Ether malah bengong lagi. Tuh, dilempar tuh pakai kekuatan anemo itu, guys. Ether juga bisa, sebenarnya tuh. Asal melepaskan bola pengendai yang rusak sampai jauh sekali Beberapa saat kemudian Belum sempurna baca gue Jangan senang dulu loh Masih ada kita loh Oh berani bohong lu Kami juga masih punya cara buat bikin kalian buka mulut Di mana orangnya sekarang Dia biasa kasih perintah via surat Wah sembunyi coy dalangnya nih Tapi kayaknya dia ini dari suku Suku yang ada di Natlan juga nih guys Kukriu dan Nensoの翼の受け渡しも Fudanはテパルの手下たちを通してしか Nensoの翼って お前たちが作ったんじゃなかったのか Jadi sayap Loggestone itu bukan buatan kalian Kauらたちはただ物を運輸 Unyuh品に見せかけるための Labelを貼ってるだけだ Nensoの翼の本当の出所を隠すためか Kenapa dia minta kalian tangkap Kukusaurus So...それは本当に知らない 知らない? 私の銃弾があと何発残ってるか 試してみたいのか カッカンペンしてくれ ハナス ハナスから 詳細は教えてもらえなかったが Kukriuをできるだけ 生きたまま つかまろって言ってたから なんとなく サシはついている でも 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 私たちが カッカンペンしてくれ 人生きたくれ 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 あくまで 推測だが あの 制御ボールに 込められた 鍵の器材 はたぶん ククリューから 抜かれたものだ 何だって 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 姉さんは落ち着いて まだ傷が残ってるから 君たちも さっき見ただろう 機体粘層を 粘層の翼に エネルギー供給できるくらい 精錬する必要がある 油断すれば 暴走してしまう だが ククリューは生まれつき 機体粘層を うまく操れる だから ククリューを 媒体にして もういい お前たちに さらわれた ククリューたちは 今どこにいるんだ たぶん まだ テパルのところに いるはずだ だが あいつの拠点に ったことがあるのは テパルとその手下だけだ だが だが テパル だが 誰にいるの どこにいるの マーカスの すれば なきゃ あなた 私たちも そこに 探して 見たんだ あと つけたこともある だが どうしても 見つからなかった 見失ってしまって 空の上に 隠れてる どこじゃないよな どこにいるの Itu... Alfa! Zokuo Yama? Ya. Sebelum-belumnya patroli, ternyata ternyata berbicara. Apa yang terjadi? Ternyata begitu, Alfa. Oh orang sukunya juga itu Oh bukan Mau pulang langsung dikit di kampung suku Kalau tidak salah memang ada Pernah ada orang luar yang datang ke suku kita Untuk ikut jalan terbang Waktu itu kamu lagi ada tugas makanya tidak tahu Oh dia sudah sebuah kota-kota di JMA Kota-kota di JMA Kota-kota 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 Itu menarik Tapi tersebut Jika kamu mencoba Jika kamu mencoba Jangan lupa Jangan lupa Jangan lupa Jangan lupa Jangan lupa Tidak ada yang harus mencuba, bukan sebabnya kukriu. Kita akan pergi ke tempat ini dan menyebabkan keadaan dan mencoba keadaan ini. Tunggu, Jaska. Kau tak mengingat apa yang terlalu sebelumnya? Jangan memperhatikan yang terlihat. Lihat yang mereka masih tidak berjalan. Dan ini juga tidak terlalu yang terlalu beragam. Terima kasih. Terima kasih. Agar membenci Kukusaurus itu loh. Dan ya, yang kepancing ini si Koya guys. Kakaknya si Kaska. Maksudnya kita harus bekuk dulu si Tepalnya nih. Terus itu orang-orangnya gimana brek? Di bawah juga kan? Kalo kamu cemas, sana ikuti dia. Jangan cemaskan bunda. Bunda bisa jaga diri. Ya sudah. Begitu ya guys percakapannya tuh. Oke, kita udah balik lagi kesini ya. Tanya ke siapa? Si Loren. Loh, si Loren ada disini. Nah itu kan mirip yang kayak di trailernya si itu loh guys. Trailer waktu di Nutland itu loh. Awal-awal mau ke Nutland. Tidur di atas pohon ternyata. Ya ya bentar, bentar. Kalian berdua sama-sama suka manjat pohon ya. Eh ya, itunya sama aja kan. Gak mau disamain loh si Kaska nih. Apa dia ada disini sekarang? Kalo mau ketemu dia, kalian telat beberapa tahun. Kenapa cari dia? Ceritanya panjang. Kamu coba menjelaskan kodologis peristiwanya dengan singkat dan padat. Ether nih guys. Nenso no Tsubasa. Teparu no Yatsu. Ayikawaraz tondemana mona otsukutin da ne. Ayikawarazu te... Mame mo nita yona kenkyo wo shite ta no ka? Soodayo. Kayoku no Tudai kara kaedte kite kara Jinkoubutsu de soro utobu hoho wo kenkyo shi hajimetan da. Situyoksa ni natta ato ka. Jinkoubutsu te... Omae ga tsukutte kureta jiu mitai na mono ka? Setterbak ini apa mirip dengan meriam yang dari kamu? Meriam yang mana? Meriamnya si Chas, Chas. Dia maunya alat yang bisa bikin semua orang bisa terbang bebas mesin iki. Nggak punya bakat. Oh, tujuannya mulia juga nih. Tapi kalau sampai menindah saudara sih udah salah itu guys. Caranya guys. Zibun no inati sae ayau katan da. Dakara, Sona ato no koto wa kini shite na kata yo. Tepal no ryo shi wa wakai koro kara soto wo tabi shite te. Tepal ga umma rete kara buzoku ni modot dekita. Oh, penyendiri ya dia tuh. Dakara, Mina ammari ano hito ttah toa shita siku na in da yu ne. Tepal ni tt kwasiku shi ri tai no nara. Sugu ni puma o yom de kru karra. Anta ttch wa ujino koobo na mae de matete. Oke, Kita tunggu di bengkelnya si Lonen guys. Kita telepon disini aja ya. Seharusnya deket dari sini sih. Nah, itu udah disana. Oh, itu tuh. Oke. Tak lama kemudian di bengkel si Lonen. Oh, ini ibunya. Oke, langsung to the point ya. Dia sudah bukan anakku lagi. Sudah dicoret dari kartu keluarga. Dia cuma peduli sama MP kosong terbang di langit. Kami coba kasih pengertian ke dia. Tapi percuma dia terobsesi. Clue lainnya? Bengkel di langit guys. Ingat gak? Tadi waktu di tempat ujian Buat para penunggang Kukusaurus Itu ada balon yang ada di atas guys. Gue yakin itu bengkelnya sih. Cuma ini si Aether masih belum mengunggah nih. Gue sebagai peluang udah mengunggah loh. Si Aether belum nih. Dia bukan anakku. Panggil ibu saja tidak pernah. Guys, rumit guys hubungan keluarga mereka guys. Suaminya ayah Tepal meninggal baru-baru ini. Tapi Tepal datang ke pemakamannya saja tidak datang. Kalau menurutku ya mungkin pada saat itulah Puma akhirnya sudah tidak mau peduli lagi. Kita akan mengunggah Tepal meninggal baru-baru ini. Kita akan berbicara kemudian kemudian kemudian. Baiklah. Terima kasih. Mapa perepotkan ya si Lonen. Jadi sekarang... Tidak ada di tempat ujian ini saja. Tidak ada di tempat ujian ini saja. Tidak ada di tempat ujian ini saja. Tidak ada di tempat ujian. Kita kayaknya pernah lihat kan. Nah, udah nggak nih. Udah nggak. Jangan kata lain balon itu... Ya menurun mungkin ya. Bagian dari bengkel Tepal. Kalau sendiri sih mungkin bisa ke atas kas-kas sendirian. Tapi kalau bonceng orang nggak bisa. Tatoe Nenso no Tsubasa wo tsukatte mo... Anna ni takaku wa tobenai hazu da. Kono shuki ni kaiti aru... Aduh si Aether nih. Punya kekuatan Anemo nggak berguna coi si Aether nih. Ii-buts wa maada Tepal ga motteru hazu da kedo... Kitai wa dekisou ni nai yo na... Memang bisa terbang setenggi itu ga? Tobi lu ka! Kan Paimon juga pejuang. Oke, kita balik lagi ya. Oke, kita balik lagi guys. Ke tempat Tuku Bunga Bersayam. Oke. Oke, kita lanjut. Di situ. Oke, di situ ya. Chaska. Yahto mododte kita ka? Buzoku no funiiki wa dondon kienak ni nattiru. Chossa ni shinten wa aatt ka? Washtat chaga hi koutae wo hiiki shite... Nenso no Tsubasa wo daaats shurettau... Nenso no Tsubasa wo daats shurettau... Toh shurettau osayate tae... Toh, shurettau osayate tae... Kau susahannya malam makin tagang setelah kita menampau nape tangan, Apa ini indikasi bahwa ada pihak lain emang... Ngimpas si warga ni? Ikutsa no tega kaari wa mitsukata ga... Kakko talu shouko mitsukata ni ha... Mada hitotsu nangkang ga... Asal menjelaskan tentang tepal dan teori kalian. Kaisin no miyako no ibutsu... Korehodo no Nensoo he tomo nao... Ochikan no nuko shita doku ga tairit wo hiki okos to... Kuchu koubo... Shirenyo no Netsu Kikyu... Tugino mokteki chiwa... Kono ftats me... Ada ide... Kukuryu demo Nenso no Tsubasa demo... Anna ni takaku wa tobe nai wa... Sona baso ni... Sona baso ni... Yakin tepal semuanya disana? Hmm... Tauho wa... Nai wa ke dewa nai ga... Hontou ka? Shirenyo no Nensoo ni... Punshitsuko ga atta no... Oboe teiru ka? Izen wa... Chimjak no ijo to... Todokori ni... Yote... Kitai Nensoo ga fustok si... Oh iya itu salah satu... Itu ya guys... Fitur game juga guys itu... Shikashi... Kita bisa langsung terbang ke atas tuh... Kita bisa langsung terbang ke atas tuh... Gak kita tadi berubah jadi saurian guys... Tumori... Jijibaren... Tukori... Tukori... Tukori po... Tukori su... Zatukiri... Tukori... When she goes... Tukori... Tukori... Ini adalah Inkanakku yang baik Ah Oke 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 Langsung langsung Kita telepon dulu guys Disini guys Biar lebih dekat guys Oke kita kembali lagi Tempat arena bre Di bawah ya Lalu kita sekarang Ujian dalam untuk menjelaskan stochinya ke Inkanakku Nampaknya Suyibun dait Inkanakku Jangan lupa Gijud menから iえば Sikrari keisoksi Planing Mereka Gutaidik Hikrari keistak Gutaidik Ketika Ketika Tidak Tanjunda Rambu Kewamarinai Hohoh Sika Nih Tidak Asok Kokei Nenso Kokei 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 Bentar, 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 bentar Kalian isi bahan bakar dulu guys Isi bensin, isi bensin Bensin, isi bensin Isi bahan bakar, isi bahan bakar, jangan lupa Oke, waktunya ke atas lagi Oh, bisa nabekah kok ya Dia sudah buntuti kita dari tadi Kayak sekali nyadar ternyata coy Terus kenapa dia gak gabung Okay, geta katas Oh, ini iya kayak salah satu bengkelnya nih, guys. Ternyata kita masih utuh. Berarti masih ada tuh di atas tuh. Kita makin ke atas lagi nih, guys. Harusnya sudah bisa sekarang tinggal ditendang pake tenaga yang bener ditendang nih. Kadang pake... Kadang pake... Kalau masih di atas masalah ditendang bisa jadi bener lagi ya? Oke, ini dia, guys. Wah, ini di atas awan banget sih. Ini masuknya domain atau bukan ya? Kalau kita bisa menjelajah di atas ini, wah mantep sih. Siden youこんなにすごい技術を持ってるのに... ...dan de tepalu yang ada, nenosu翼 ini kakinya? Suki itu, kita yang dalam arah di atas ini, ...dus ada jadi monster dari stokan yang dibuat. Itu adalah, sejak tadi, tadi kamu melihat cara yang terpadu... ...dika kamu kamu mencadanya, belajar ini terlalu 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 terlalu. begini saja belum cukup kalau dia bisa datang dan pergi berarti dia sudah punya sayap sendiri dong oke oke oh iya guys ini masuknya domain ya gak bisa kesini lagi berarti nih bentar wah eh done bro ini kalau kita turun ini gimana ya boleh mau coba turun gak guys mau coba turun gak di atas banget ini guys oh iya bentar bentar isi dulu ya guys ya wah bener-bener kayak dipantasi banget guys oh itu bukan koya guys ini tuh kukusaurus yang ditangkap dia masih berlapas tapi sudah di ujung tangan ada catatan lagi nih jadi digunain sebagai bahan bakar guys kukusaurusnya guys sama si tepel nih kayak kekuatan hidupnya tuh diserap gitu loh kukusaurusnya 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 gen忘 kukusaurusnya Tidak. 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 Tepal beritahu sebelumnya. Tidak. 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 Jangan lupa diambil guys, kalau yang dari ini ya, domain nih Ini domain terkeren yang pernah gue liat sih Walaupun ya tempat sebagus ini cuma domain guys Dan mengorbankan kukusaurus juga guys, untuk bisa terbang seperti ini guys Tidak, tidak, tidak Jangan lupa, tiba, tiba Tidak, tiba Tidak Hm Tidak! Tidak! Di sini juga ada banyak penyakit! Jirutu mempunyai berkaitpat untuk melihat dari mereka. Terima kasih telah mengeklawan kepada mereka. Dan saya bagian kepada mereka. Dan saya mempunyai untuk memberi ke sina hampir. Dan mereka akan berhasil untuk memperkaikan kepada mereka. Kami akan mengatakan mereka seperti ini dan buat mereka. Dan mereka akan memberi kembal dengan mereka seperti ini. Jura semua. Jura semua yang menjelaskan dengan mereka. Jura semua yang berjalan dengan melihat ketang-kata. Jura semua yang berjalan sehingga pertama. Jura semua yang berjalan tersebut. Tepar. Tepar. Tempat yang dibuat, Tepar. 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 Tidak terjaga. Tidak ada lain berat. Tidak ada lagi. Tidak ada Brede. Gak bisa guys Dia juga udah di ujung tanduk nih Bentar 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 Oke yang itu gak bisa ya Ya elah cuma itu Kepecet Sorry guys kepecet guys Geseng aja Sepertinya ada yang tersangkut Oh ini Ambil 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 Tolawれた Kukryu Gak bisa ya Sekarang kita coba lagi mencari Oh, Chaska! Tidak! 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 Tapi... Tidak! 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 Rabilitypercima! Tidak! 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 Namun 6! Matu! I immediately arrived at the obstructionsindustrial way up. I flew away. I had a NEW strategic şeyi. Ternyata lagi ulang tahun Dia akan dapat kejutan Siapa nih? Berarti orang yang menuliskan nomor Dicegah mencatat hasilnya Masih belum beres, lanjut baca Tapi kalian banyak rekan akibat kecelakaan Teman terkasih anak Mulai hari ini metode pemunian buatan Tidak akan dipertimbangkan lagi Semua usahakan dipokuskan untuk mengekstrak Pulau Giston dari Kukusaurus hidup Semua ini demi mewujudkan cita-cita Tepal Wah Terus itu siapa coy Apa jernyana si Tepal sudah Sudah tidak ada gitu ya Kalau gitu Selama ini kita ngejar siapa coy Ya yang kasihan masih Puma nih Kalau misalnya Tepal sudah tidak ada Kasian Puma guys Ayahnya si Tepal udah meninggal Si Tepalnya juga udah gak ada Puma sendirian dong Aku tahu kamu tidak suka dia dan tidak peduli pada aku Kamu hanya peduli pada langit dan ibu kandungmu Jadi si Tepal tuh bukan anak kandungnya si Puma Terima kasih telah Terima kasih telah menunggu Kita tahu ayah Tepal meninggal belum lama Dan saat ini juga kelihatannya baru Sedangkan tulisan catatan ini Terlihat sudah lama dan mulai pudar Sepertinya Tepal tidak menghadiri pemakaman ayahnya Karena dia sudah mendahului Armahum Bertemu leluhurnya Berarti ibu kandung Tepal Berarti sponsor yang mendanui bengkel ini Berarti dalam dibalik semua peristiwa ini Tepal itu anakku yang lahir ketika aku Masih mengembara tanpa sayap Tepal itu anakku yang lalu Dan kamu harus memiliki wajah Terima kasih telah mencari Sejati-jati Yang sudah terjadi Dan saya harus berpikir Aku bisa berasal Dan kamu bisa makan Alfa? Alma? Jangan-jangan Tetua Alfa Tidak, bentar-bentar guys Kelahirannya memberikan harapan baru Aku ingin jadi ibu yang hidup sebagai penungguan pemberani Menghabiskan harirannya terbang di angkasa Bukan orang tidak penting yang tak punya sayap maupun tujuan Tapi ayahnya ingin menetap Agar putranya bisa dibesarkan dengan aman Nyaman dan terlindungi di sukunya Kami terus bertengkar perihal ini Sampai akhirnya api cinta yang pernah ada di antara kami pun padam Yang satu Pengen ini ya Terbang menghabiskan hari-hari terbang di angkasa Yang satunya lagi Pengen agar tetap aja di suku gitu ya Biar aman gitu Tuh kan tetua apa coy Tuh kan tetua apa coy Aku tidak menyangka bahwa Aku tidak menyangka bahwa meski Dibesarkan di Tuku putra putih jema Putraku masih terus memimpin setinggi langit By the way bentar guys Gue agak ngeh banget loh Kalau ibunya si tepal ini masih hidup Dan si alpa ini adalah ibu kandungnya si tepal Terus kenapa si tepal ada di suku putra putri jema Apa jangan-jangan begini guys Apa jangan-jangan begini Ayahnya itu dari suku putra putri jema Sedangkan si alpa ini dari suku bunga bersayap Nikah Ayahnya pengen menetap di suku putra putri jema Tapi si alpa pengen balik ke suku bunga bersayap Bukan disini kan ada ini nih Dia membina Dia membina bahtera rumah tangga baru Dengan seorang pengembara lainnya yang juga ingin pulang Dan aku kembali ke suku bunga bersayap seorang dingi Seorang diri guys Yang menandakan mungkin ayahnya si tepal ini menikah lagi dengan si alma Nah Si tepal dibesarkan di suku putra putri jema Sedangkan alpa balik sendirian ke suku bunga bersayap Begitu bre Iya iya pantesan Yang satu pengen terbang lagi di angkasa Yang satu pengen menetap aja Pantesan si tepal Tidak dibesarkan sama si alpa ya Tapi tekadnya si tepal ini sama kayak si alpa ya Walaupun ya si tepal Mungkin gak tau kalau si alpa ini ibu kandungnya gitu lah Kemungkinan sih guys Kemungkinan besar guys Kusaka Terima kasih. 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 Tapi dia juga mikirin sukunya juga sih Koya kamu luka coba sini biar aku lihat Yang begitu kan tidak sengaja Sekarang gue mengerti kenapa si Kaska sama si Koya ini Bisa keras kepala mirip guys mereka nih guys Aman 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 Beres bos Itu terlalu menggampangkan Ibu aku akan berikan solusi untuk masalah pemurnian ini pasti ada jalan Oh ini si Tepple nih Tolong percayalah Oh jadi si Tepple tuh tau kalo Alphine ini ibu kandungnya ya Oh gemoy Berarti dengan begini Alphine mau ngakui kealahannya ya Koya kenapa tuh Itu bisa disembuhin kah Oke bisa bisa Oh cuma pingsan mungkin ya Cuma pingsan Cuma pingsan Semoga cuma pingsan sih Jadi ini semua bukan karena rendakannya ya Yang pingsan karena luka lamanya Kambo Dan fakta pelan setelah sibuk beberapa hari Bukan Kelakanya persis mirip sama denganmu Mirip banget guys sama si Kaska ini guys Sekarang sudah paham penasaran kami Kalo kamu kerjain yang bahaya-bahaya Ibumu ya Pasti senang kalo kamu mau hidup cari aman sedikit saja Dia kirim surat dari penguasa angin malam Yang isinya cuma marah-marah Karena aku dicap tidak becus menguasi kamu Kalau dia tidak sibuk Dia pasti datang kesini sendiri Habis kita berdua kalo itu terjadi Kusko nih Suami-suami takut istri nih Berarti si Kusko ini kan suku bunga bersayap Ibunya Istrinya itu Dari suku penguasa angin malam Nah beda suku juga guys Tidak Dari suku penguasa Bukan Aku berkara, kamu sudah menangiskan diri kamu. Dan juga sudah menangiskan diri kamu. Entah. Ah, siapa? Kamu sudah menangiskan diri kamu. Sekarang kamu sudah menangiskan diri kamu. Aku belum beresom. Sampai jumpa Dia pasti susah sekali diurus waktu kecil ya Makasih karena kamu selalu ada buat dia Dan juga terima kasih karena kamu menjaganya ketika di langit sana Iya kabur coy si Kaska nih Lagi ngobrolin apa nih Hmm, sekarang kita akan berbicara dengan Chaska Kita akan berbicara dengan tempat yang berbicara Kusuko, kamu bisa memahami Tetapi kali ini, karena Chaska berbicara dengan tempat yang berbicara Terima kasih Mereka gak nyakitin kamu pas kami gak ada kan Alpa yang saya soba di sini Keputusan saya Keputusan saya Keberuntungan Keputusan saya 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 Terima kasih Untuk melakukannya Keputusan saya Apa yang lainnya Keputusan saya Keputusan saya Wah Kita harus bermanfaat Bersama saya Keputusan saya Terus habis Keputusan saya Saya kenal apa yang membuat Keputusan saya Tidak usah minta maaf Manusia ada soronnya sama-sama tumbuh dewasa Lalu membentuk ikatan baru Dengan keluarga baru dan teman-teman baru Wah, kayaknya udah dewasa nih, coy Dan sekarang aku paham kenapa kamu milih diam diantara manusia Eh? Jadi Kamu sudah tidak terjadi? Oh Paimuan diam Tapi tempoh harinya waktu kita bertemu Iya deh, iya Jujur waktu itu aku memang marah Karena aku pikir kamu berkomplot sama mereka Terus kapan akhirnya kamu berhenti marah Oh itu Cime sama Cima Dah cipu guys Kami gak apa-apa kan Kami baik-baik saja sayang Kita semua baik-baik saja Mungkin sewaktu aku juga Akhirnya memutuskan untuk membangun keluarga baru Happy ending ya guys ya Lopok bunga dan bunga Ini dah quest Bagian ketiganya selesai lah guys Oke Jangan Jangan nge-trigger dulu Itu quest Eh ini 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 koya kan Ini bukan cime kan Nah ini Ini cime Eh bukan cimpu Ini ya Ini koya Ini koya Ini koya Ini cime Sedangkan Itu cimpu Kayaknya gak ada disini Balik ke sarangnya lagi kali ya Kenapa mereka akan marah ya Oke guys Dengan ini kita resmi Menamatkan quest Sisa kesukuan bunga bersayap ya guys Ya Oke dan berikutnya Ini adalah Quest storynya ini guys Penguasa angin malam ini Bagian ketiga Tapi nanti patch depan guys Bagian tiganya Jadi mungkin untuk video yang Penguasa angin malam ini Akan aku upload Saat patch depan aja ya Story bagian ketiga sudah selesai Dan yang tersisa adalah Questnya ini Quest Archon Yang chapter interlude Sama Quest ini Dunia Kota yang terkubur oleh Abu Yang tadi kita trigger guys Tapi kayaknya gue bakal ngontenin yang ini aja sih Soalnya yang ini tuh Ya gak ada Gak ada poinnya guys Jadi takutnya boring Jadi Yah Sisa yang ini aja ya Oke guys Untuk videonya kita cekan dulu Sampai Sampai disini ya Dan begitulah Kisah kesukuan bunga bersayap Menceritakan antara Keluarga Si Kaska Ya Yang dimana dia itu Waktu kecil dibesarkan oleh Saurian Yaitu Kukusaurus Dan Pada Dan dia pun dibawa kembali Ke komunitas manusia Yang ada di suku bunga bersayap ini guys Cukup unik ya Hubungan keluarganya tuh Dan kita pun jadi jelas Kalo Saurian itu bener-bener Rekan Orang-orang yang ada di Natland ini guys Bukan Binatang liar ya Oke guys Untuk videonya kita cekan dulu Sampai disini Kita ketemu lagi di next video Thanks for watching Sampai jumpa di video selanjutnya Bye bye Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Selamat menonton